Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang kedua makhlak silaturah itu banyak juga memberikan dari anggota kita untuk kita lagi berkurang asosial ya kita acara yang telah kita sampaikan itu sangat tinggi sekali seperti yasir tahlil hanya saja kan kita tidak mengetahui makna yang sesungguhnya sebab di dalam tahlil itu dengan sebuah kitab al-astro Syekh Abdul Qadir Gilani mengatakan bahwa di dalam hati seseorang itu kalau dia melakukan tindak-tindak baik akan kita kalau dia melakukan kebaikan maka akan kesulih wapas biatul-kaldi minamu kodala lata suruh illa bimulazamadidzikir watakir jahron al-fimtidai hata yang berlubah makamah-makamah jadi orang yang bertahlil itu mengikis titik hitam yang ada di dalam hatinya jadi membersihkan hati dari segala kotoran-kotoran itu tidak bisa dilakukan hati labimulazamadidzikir watakir orang itu merasih di sikil berasih tahlil makanya tahlil itu diikutin terus Hai aku nyahron pilih tidani meluang itu dia harus keras tahlil yang berlaku mulai hata yang lu makamah karongan sehingga dia selesai sampai makornya kelima hati kita kalau berbuat dosa itu akan menjadi titik Maka apa terdapat titik hitam di dalam hatinya. Titik hitam di dalam holmuknya, kita setelah barang, wala zahat, lalu di istighfad. Dari ada diata mencabut, sopulat holmuk, maka hatinya itu akan semakin bersih, bening. Kalau hati bersih, bening, sekarang hati itu bisa komunikasi dengan hati orang lain. Jadi hati kita lebih bersih, bisa kita ngobrol dengan hati orang lain. Ini yang bisa dicapai oleh ulama-ulama kita. Kalau kita makhluknya belum sampai. Untuk menempuh sekolah-ku saja, hati sendiri kita gak bisa. Hati sendiri kita gak bisa. Kenapa? Kenapa banyak titik hitam yang ada di dalam hati. Termasuk dalam peraksanaan ibadah sholat. Kita kalau sholat, jangan ada di tabus. Bukan saya menilai yang gak baik, berperasangka burung kepada saudara-saudara saya. Ya, ini saja kita ketika sholat, semua kita dipersiapkan. Makna yang kita baca, yang terkandung di dalam sholat kita tahu. Ternyata, makna tersebut tidak mendatangkan perusahaan. Yang bisa mendatangkan perusahaan, Jangan ada orang yang bisa mengontrol-kontrol penelitian. Kalau ada yang disebut kolpun, Ada yang disebut beradun. Ada yang bisa disebut beradun. Nah, kalau ini udah disikirin-disikirin, Lalu sholat kolpun. Maka hatinya akan bersih. Maksudnya, akhir-akhir, berpanggir, dibaca, dibaca. InsyaAllah hati bersih. Kalau hati bersih, sholat lebih tenang. Kalau tidak ada, Kalau dilakukan lagi, Zahda pria, Maka titik hitam akan bertambah. Mata ta'lua ala al-al-bihi. Hingga bisa memenuhi hatinya. Kalau titik hitam sudah penuh, Ini sulit menerima nasihat. Sholat mengatakan muslim. Yang dimaksudkan oleh Allah, Kalau berrona ala pelubihim, Maka lu yaksin. Berrona. Hati mereka akan menjadi ron. Ron itu ta'i kiengah. Kalau berrona ala pelubihim, Terhadap hati mereka, Maka lu yaksin. Apa yang mereka terjadikan. Tahu, Penting banget. Orang tua kita dulu, Habis sholat, Biasanya pada kerja jikir. Itu yang menyebabkan, Mereka pada menjadi kaya. Banyak peninggalan orang dulu. Jadi dovol, Jadi tolong, Jadi sufi. Ada-ada peninggalan. Kenapa? Karena mereka sedang orang ibadah, Ibadahnya kepada Allah, Surah Al-Fatihah. Lagi ini ada generasinya, Ustadz Haji Muhammad dari, Allah. Kabul ya, Kabul. Kabul, Kabul. Ustadz dari Al-Fatihah. Bukan kesalahan. Bukan kesalahan. Ciuman, Ciuman. Tapi lebih banyak. Bukan kesalahan. Kalau lu tak ngal, Adua muha, Bukan kesalahan. Ya kan? Amal walaupun sedikit, Tapi dia rutinitas. Rutin terus bisa menjaga. Bisa disekalah. Hal-hal yang seperti ini, Gak bisa. Kita dengan ilmu ketahuan. Sulit. Kita. Milih manajemen yang ada di kita. Tapi kalau manajemen Allah, Kekuatan Allah, Apa yang kita mohon kepada Allah, Itu yang bisa Allah. Jangan dianggap ringan. Bahri il. Ini dia. Doa'in orang tua, Jangan dianggap ente. Dia ada bacaan di dalam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim. Apa yang mencoba itu? Bismillahirrahmanirrahim. Padahal musuhnya kembang-mahir. Bajan hamlut, apa dibakar. Tapi adem. Api, Api itu sedia ada untuk kuliah, Murni, Baga, Wassalamatrahim. Ketika nabi Ibrahim, Kodilekpar, Dalam sebuah barang api, Di atas kayu, Dia menggunakan. Datang malaikat. Mau, mau, malaikat. Ya, Ibrahim. Saya akan bantu, Saya akan tolong. Apa jawabannya Amin. Akan malaikat. Dikolongin. Sudah perlu dibakar, Dikolongin. Akan malaikat. Amin. Amalannya cuma satu. Masjidullah wani'ah. Api yang tadinya jadi panas. Itu adem, Alhamdulillah. Itu hebat, Ngetahulillah. Ilhamdulillah. Baca-baca-baca sedikit dah. Bagi-banyak hanya. 450 kali. Masjidullah. Kalau rame-rame. Kalau dewekan. Asyidullah. Asyidullah. Wani'ah. Wadidah. Cukuplah Allah sebagai penolong saya. Asyidullah. Wani'ah. Wadidah. Wadidah. Cukup Allah sebagai penolong saya. Baca-baca dihusukin. Dimasukin ke dalam urat. Dimasukin ke dalam daging. Insya Allah. Allah akan tolong. Amin. Nah. Ini sehariannya. Saya juga pernah hidup dulu yatim. Atau udah gak ada? Dalam usia SD kelas 5. Bapak saya. Berta Gwadung. Ini gak. Kita lihat sejarah. Bagi-bara Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Nabi usia 2 bulan dalam kandungan. Bapak berkata-kata. Meninggal. Walam nata mamin hamlihi. Sahroni. Ala masyuril akwaril. Ala masyuril akwaril. Tufiyah. Walam nata mamin hamlih syahroni. Ala masyuril akwaril marwiyah. Tufiyah. Bilmadi. Inadilmuna warwati abu. Ala masyuril akhursi. Ada yang pada yatim. Usianya kecil. Ma'ala kabahnya. Bapaknya tak ada. Itu gitu ya. Ma'ala yatim. Itu harus disabarin. Harus rajin psikir. Harus rajin ibadah. Dia selain mencari. Kalau kita rajin ibadah. Insya Allah Anak rajin, orang tuanya Rajin, bakal berhasil Anak rajin, tapi Orang tuanya, gak pernah ibadah Gak doain anaknya, itu gak jadi Ya teman-teman saya Saya mengecilkan Jadi kalau anak rajin Biar berhasil Orang tuanya, jangan tinggal Melalui anak Malah kalau kalau Biar tahajud, baca Surah Al-Insya Sampai terakhir Buru-bunya ditiung Buru-bunya ditiung Biar jadi anak sekolah Ya Allah Biar jadi anak sekolah Ya Allah Biar jadi anak sekolah Insya Allah Anak itu bakal jadi Kenapa? Kenapa? Kenapa doa orang tuanya Tapi kalau juga Doa Ujian kita semakin Ujian kita semakin besar Ujian orang hidup Kadang-kadang ekonomi Iya kan? Kadang-kadang rumah tangga Itu ujian hidup Kadang-kadang kita dikasih penyakit Al-Marhum Ayah Hamda Haji Muhtasar Ya Usianya tua Tapi masih ibadah Usia 93 tahun Dia meninggal masih ibadah Itu luar biasa Kita Usia 50 tahun Nanti mau ibadah berapa? Lalu ibadah itu harus ada doanya Biar kita rajin Mau ibadah apa? Doanya diturunin? Mau Benar nih Ya Itu bersederhana doanya Allahumma Kalau kita mengepaksanya Kalau kita mengepaksanya Kalau kita mengepaksanya Kalau kita mengepaksanya Jangan dianggap ringan Segini-gini aja Jangan Itu Kalau saya mau korek dalam tahlil Ya Allah Ya Kalau kita mau korek dalam tahlil Itu Semua makna yang ada disitu Tinggi banget Kita kan kagak ngerti Mana hadisnya Mana Qurannya Mana lafad Yang dilah sampaikan Itu sangat luar biasa Jangan tinggalin Tradisi Tradisi Yang telah menakar Dari kelama-kelama kita Ya keberkahan kita Dari sini kan Ya Bukan kena keberkahan Hanya dari bisnis Dari sini Nanti Allah izinkan Kita usaha transaksi berhasil Dari mana? Izin Allah subhanahu Kita akan terbunuh air Semua pada usaha Dari wakil Ini Jadi Ini Dari Adi Hidah Kita pengusaha Jensi Bukana Abang Tanah Abang Kita jalan Dari handphone Iya Kita harus menjawab Punya pacar Orang Jawa Kita ajak aja Jalan-jalan Emang rekam nih Lagi gak ada Tanah Abang Terima kasih Jadi untuk mengukur Mana emas Mana perak Untuk mengukur Keimanan Dan ketakuan Kita kebanyakan Allah subhanahu Yang ketakuan ini Itu dalam ayat versi Terima kasih Terima kasih Wahai Tuhan Tuhan kami Walau Tuhan Jangan Bebankan Kepada kami Palatopos Al-Nabi Suatu yang kami gak Kauan Kalau gak Kauan Saya Ya Allah Jangan Bajirkan Bukhaya Walaupun Lugian besar Kalau kami Adap Ya Allah Insya Allah Dibikislah Saya Bukhaya Belum tentu Buat Tidak Bukhaya 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 Kita dengar Taji Kotor Taji Kotor Lagi 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 Habis Kesehatan Saya Tidak 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 Luar Biasa Banyak Banyak Bajian Itu Tidak Saya Sampaikan Tidak Maaf Allah Bukhaya Kira Komit Riksa Warah Wabarakat Wabarakat Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada 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 Masuk Nasehatnya Selalu Mengingatkan Kita Untuk Senantiasa Hebat Apapun Ujian Kita Intinya Apa Kita Minta Tolongnya Ke Allah Dikuatkan Dan Tadi Kata Mam Dipaksain Memang Dipaksain Ibadah Dalam diri kita Seperti Tafnir Dan lain sebagainya Kuatin Doanya Allah Berikan Ujian itu Kepada kita Artinya apa Allah Tahu Kita Mampu Jadi Semoga Kita Semua Bisa Diberikan Kemudahan Untuk Meliwati Ujian-ujian Kita Karena Kehidupan Itu Pasti Ada Ujian Versi Ujian Kita Masing-masing Berbeda Jadi Jangan Lihat Rumput Tetangga Rumput Sendiri Aja Dirawat Rumput Yang ada Ini Jadi Buah Ini Lagi Masih Sendiri Jadi Ikut Mariota Ikutnya Mamang Kemudian Acara Rakaian Acara Selanjutnya Yaitu Adalah Pembacaan Doa Yang pada Kesempatan Kali Ini Akan Dipimpin Oleh Abang Cita Abang Cikori Pada Abang Jendri Versi Terima kasih di hai 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 berubah hai hai ini 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 hai 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 terima kasih 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 terima kasih